Nah, Ibu Bapak sekalian nanti saya akan bergiliran dengan Mas Fadli menjelaskan bagaimana kemudian dana kampanye. Nah, dana kampanye sengaja kita masukkan, Ibu Bapak sekalian, pembahasannya dalam kluster manajemen pemilihan umum. Nah, sebelum memulai membahas secara spesifik dana kampanye, saya ingin mulai terlebih dahulu untuk kita kembali mendefinisikan ulang dua kategorisasi penggunaan uang dalam termen politik ini. Nah, yang pertama, Ibu Bapak sekalian, kita sering terkadang kabur dalam mendefinisikan apa itu keuangan partai dan juga dana kampanye. Meskipun keduanya dikelola oleh partai politik, tetapi memiliki peruntukan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, misalnya, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat studi yang dilakukan oleh Van Bezen dalam hal ini mengenai Financing Political Parties and Election Campaign Guidelines dalam membaca keuangan politik. Dalam hal ini, tetap kelola keuangan yang dilakukan oleh partai politik bisa dilihat pada dua arena. Yang pertama, pembiayaan partai politik. Yang kedua, pembiayaan partai politik dalam hal ini merujuk pada arena di luar pemilu. Nah, artinya seluruh penggunaan uang yang dilakukan, yang digunakan oleh partai politik, sumber penerimaan dan juga pengeluarannya, itu digunakan di luar tahapan penyelenggaran pemilu yang berlangsung, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pembiayaan kampanye yang merujuk pada arena pemilu. Nah, yang kedua, terminologi yang kedua, ini diungkapkan oleh Alexander dalam studinya Money and Politics, Rethinking Conceptual Framework. Dia menjelaskan salah satu aspek terpenting dari keuangan partai politik, ialah memahami peran dan fungsi uang dalam politik yang terletak dalam bagaimana uang dimanfaatkan oleh para calon untuk mendapatkan pengaruh atau untuk dirubah menjadi sumber daya dalam bentuk lain atau digunakan bersamaan dengan sumber daya lain untuk mencapai kekuasaannya. Nah, dalam hal ini, Alexander spesifik membahas peranan uang dalam konteks pemilihan umum. Bagaimana uang itu didapatkan, dari mana asalnya, dan untuk apa saja uang itu dipergunakan dalam proses pemilihan umum. Nah, sehingga untuk itu, dalam hal ini, ketika kita berbicara mengenai keuangan politik, dalam hal ini kita bisa kategorisasikan ke dalam dua aspek. Yang pertama adalah political party finance, yaitu seluruh uang yang kemudian diperoleh, digunakan oleh partai politik untuk menjalankan roda organisasi partai dan juga menjalankan fungsi kepartainya di luar tahapan arena kepemiluan. Nah, ini yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu political party campaign finance. Dalam konteks ini, uang diperoleh dan juga digunakan oleh partai politik untuk meraih dukungan pemilih pada tahapan kampannya dalam rangka memenangkan pemilu. Nah, jadi orientasi utama dari party campaign finance ini adalah bagaimana uang didapatkan oleh partai politik, bersumber dari mana uang tersebut didapatkan, dan dikeluarkan untuk fungsi-fungsi partai yang menyangkut dalam proses pemilihan umum. Apakah dia untuk membuat alat peragak kampanye, bahan kampanye, iklan di media masa cetak elektronik, dan seterusnya. Jadi, ketika kita berbicara mengenai political party finance, biasanya kita mengenal dua terminologi ini, yaitu party finance dan juga party campaign finance. Nah, Ibu Bapak sekalian berbicara mengenai dana kampanye, ini ada beberapa hal referensi buku yang kemudian kami jadikan rujukan pada diskusi siang hari ini, yang diterbitkan oleh Perludam, dan juga ada beberapa yang diterbitkan oleh dengan idea. Yang pertama ada bukunya Basa-Basi Dana Kampanye, yang nulis ada Pak Didi Suprianto dan juga Mbak Lia Wulandari. Ini monop, ada dua cover bukunya, ada salah satu. Nah, yang satu adalah Anomali Keuangan Partai Politik, yaitu yang ditulis oleh Mas Ferry, Junaidi, dan kawan-kawan. Dan yang ketiga, yaitu adalah Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu, seperti itu. Nah, ada sebetulnya satu lagi buku terbaru yang diterbitkan kalau tidak salah tahun tahun terakhir itu, 2016 atau 2017, itu tentang pengaturan dana kampanye di Pilkada. Yang keseluruhan buku ini, Ibu Bapak sekalian bisa download di website Perludam. Nah, yang buku yang idea ini adalah kerjasama Perludam dengan idea, yang kemudian diterjemahkan oleh Perludam ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika kita berbicara mengenai dana kampanye, biasanya terletak pada beberapa hal. Yang pertama, yaitu adalah sumber dana kampanye. Dari mana uang itu berasal? Nah, biasanya kalau kita rujuk pada Undang-Undang Pemilu, ataupun secara konseptual mengenai political party campaign finance, itu merujuk pada tiga aspek. Yang pertama adalah bersumber dari partai politik atau kandidat. Yang kedua, bersumber dari pihak ketiga, ya ini diklasifikasikan dalam hal ini individual persorangan, ataupun badan usaha swasta, seperti itu. Dan yang ketiga adalah dari negara. Nah, ketiganya masuk dalam klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye yang boleh diterima oleh partai politik ataupun kandidat selama proses pemilihan umum. Meskipun treatmentnya berbeda-beda dari ketiga sumber ini. Misalnya, salah satu isu krusial ketika kita berbicara mengenai sumber dana kampanye atau penerimaan dana kampanye, itu salah satu isu krusialnya adalah mengenai batasan penerimaan dana kampanye. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian Undang-Undang 7 2017 membahas mengenai batasan sumber penerimaan dana kampanye di Indonesia. Nah, bagi misalnya, ini yang pertama dari sumber dana kampanye. Baik partai politik atau kandidat. Di kita misalnya, kalau kita rujuk di Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Partai Politik, nah, kita tidak menerapkan batasan untuk partai politik ataupun kandidat mengenai sumbangan dana kampanye-nya. Tapi di beberapa negara justru menerapkan hal ini. Seperti itu. Nah, terus kemudian di pihak ketiga, soal isu persorangan, isu badan usaha, bahkan ada beberapa konteks negara yang kemudian membatasi badan usaha swasta apa saja yang kemudian boleh memberikan sumbangan kepada partai politik atau kandidat dalam proses pemilu seperti itu. Misalnya ada beberapa negara yang melarang sumber badan usaha private yang bergerak pada bidang properti, itu dilarang memberikan sumbangan dana kampanye kepada partai politik. Karena khawatirnya adalah ada trade of influence di sana. Dalam hal ini, ada upaya mempengaruhi pengaruh dengan memberikan donasi kepada partai politik ataupun kandidat yang kemudian akan duduk menjadi di jabatan publik, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah dari negara. Nah, dari negara ini, dalam konteks pemilu dana kampanye, dia bentuknya in kind, Ibu Bapak sekalian. Dalam hal ini tidak langsung, tidak dalam mejud fresh money, seperti yang dalam konteks keuangan partai politik, yang seperti kita ketahui, di tahun 2018 ada peningkatan di mana bantuan dana negara untuk partai politik itu yang semula 108 rupiah menjadi 1.000 rupiah per suara, seperti itu. Nah, itu bukan. Tapi kalau di dalam dana kampanye, biasanya dia bersifat in kind, seperti itu, atau tidak langsung. Nah, wujud in kind-nya biasanya adalah seperti diberikan akses untuk beriklan di media elektronik dan juga media cetak secara setara, seperti itu. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah batasan pengeluaran dana kampanye. Nah, dalam hal ini, jumlah maksimal yang boleh dikeluarkan oleh partai politik untuk dana kampanye-nya itu berapa? Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia, nanti kita akan bahas, di beberapa negara justru juga menerapkan hal ini. Nah, yang terakhir adalah soal konteks pelaporan dan audit dana kampanye. Nah, Ibu Bapak sekalian, isu krusial lainnya dalam konteks dana kampanye ini salah satunya adalah mengenai transparansi dan juga akuntabilitas. Dan juga salah satu aspek yang mendukung transparansi dan akuntabilitas ini adalah institusi yang kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan audit terhadap dana kampanye tersebut. Nah, dalam konteks beberapa negara, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya, ada audit itu diserahkan ke penyelenggara pemilu, ada lembaga khusus sendiri yang kemudian mengurusi soal dana politik, atau di institusi pengadilan, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian yang coba kita akan bahas pada siang hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengenai salah satu isu soal sumbangan, nah, ini ada satu yang menarik. Kenapa saya kemudian di slide berikutnya ini saya coba angkat langsung soal penerapan batasan sumbangan dari kandidat. Nah, kalau kita lihat, Ibu Bapak sekalian, di undang-undang pemilu kita, sumbangan dari partai politik, ataupun sumbangan dari kandidat, baik dia calon kepala daerah, calon anggota legislatif, ataupun calon presiden, seperti itu, dia tidak diterapkan batasan sumbangan. Tapi kalau kita lihat, di banyak negara justru menerapkan juga soal batasan sumbangan dari kandidat. Meskipun ada kurang lebih 109 negara yang tidak menerapkan batasan maksimal sumbangan dana kampanye yang berasal dari kantong pribadi kandidat ataupun partai politik itu sendiri. Nah, misalnya ada 25 negara, ini data bersumber dari International Idea, ada kurang lebih 25 negara yang secara spesifik menerapkan batasan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kantong pribadi si kandidat tersebut. Nah, sedangkan selebihnya tidak. Nah, kalau kita lihat berdasarkan regional, ada kurang lebih paling banyak diterapkan itu di Asia ada 8 negara yang menerapkan batasan secara spesifik untuk kandidat memberikan sumbangannya. Di Amerika ada 7, di Eropa dan juga ada 7 seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, isu yang kedua adalah soal pengeluaran dana kampanye. Hal ini juga menjadi salah satu dimensi penting menurut kami yang perlu kita highlight dalam diskusi kita pada siang hari ini karena seringkali batasan pengeluaran dana kampanye ini tidak diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada. Nah, ketika kita bicara soal regulasi dana kampanye, dalam beberapa studi, dana kampanye itu diatur dalam undang-undang pemilu, tapi ada juga dia menjadi satu undang-undang tersendiri. Nah, baik batasan sumbangan dari kandidat ataupun partai politik dan juga pengeluaran dana kampanye ini, isu utamanya adalah bagaimana kemudian dalam proses kampanye itu menciptakan ruang atau arena persaingan yang setara bagi setiap partai politik ataupun setiap kandidat yang diberikan akses yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam kampanye tanpa ada ketimpangan. Nah, kenapa kemudian tadi misalnya ada batasan sumbangan bagi kandidat ataupun partai politik dalam proses kampanye? Karena, kalau tidak ada batasan, tentunya masing-masing partai politik yang memiliki modal finansial yang kuat bisa secara jor-joran gitu ya untuk melakukan kampanye seperti itu, aktivitas kampanye. Nah, sedangkan bagi kemudian partai politik yang tidak memiliki modal finansial yang kuat, maka dia hanya bisa melakukan aktivitas kampanye yang sedikit. Nah, sehingga dalam hal ini isu krusial ketika berbicara mengenai batasan baik sumbangan dari kandidat dan partai politik termasuk batasan pengeluaran, salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan arena persaingan yang setara seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika kita bicara soal batasan pengeluaran dan akampanye, ini saya kutip dari bukunya The International Idea, ada beberapa aspek yang sebetulnya kita lihat, yang baru bisa kita lihat. Tatar belakangnya, dan juga alasannya kenapa batasan pengeluaran dana kampanye itu penting untuk diterapkan dalam konteks pemilihan umum. Yang pertama adalah membatasi keuntungan politis, kandidat, atau partai politik dengan akses dana yang besar. Nah, dalam hal ini pembatasan donasi akan lebih efektif mencapai tujuan tersebut. Pembatasan pengeluaran dapat merugikan partai politik kandidat yang berhasil mengumumumkan donasi-donasi kecil. Pada umumnya yang layak diperjuangkan. Nah, jadi bagaimana kemudian ada batasan pengeluaran dana kampanye ini agar kemudian ada treatment bagi setiap kandidat dan partai politik yang aksesnya setara untuk melakukan aktivitas-aktivitas kampanyenya tanpa ada ketimpangan antara partai politik satu dengan partai politik lainnya. Meskipun hal ini sulit untuk dihindari, tetapi batasan ini dijadikan salah satu bentuk peraturan yang dapat diterapkan dalam konteks untuk mencapai prinsip fairness dalam pemilihan umum. Nah, yang kedua adalah mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan sebagai belanja kampanye. Tentu dalam hal ini pengeluaran dana jumlah besar pada umumnya dipandang negatif terutama di negara-negara dengan populasi orang miskin tinggi sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan pada partai politik. Nah, artinya dana kampanye ini sedikit banyak dia mempengaruhi trust publik trust pemilih terhadap partai politik tersebut. Nah, untuk itu Ibu Bapak sekalian mohon maaf ketika kita berbicara mengenai batasan pengeluaran dana kampanye ini ada beberapa pertimbangan yang perlu dilihat seperti itu ya. Meskipun kalau kita lihat dari data toolsnya The International Idea jadi tidak ada satu pun rumusan secara spesifik untuk menghitung kira-kira idealnya batasan sumbangan berseorangan batasan sumbangan badan usaha ataupun yang lainnya ataupun berseorangan idealnya itu besarannya berapa. Jadi memang tidak ada spesifik yang kemudian mengatur batasannya itu berapa termasuk juga dimensi pengeluaran. Dari dimensi pengeluaran ini kira-kira batasan angka ideal nya itu untuk pengeluaran itu berapa. Misalnya ada yang menerapkan dengan mekanisme dihitung dari segi jumlah pemilih dan juga luas administratif daerah pemilihannya seperti itu. Nah dihitung misalnya satu pemilih hanya boleh dihitung misalnya 2 dolar dan kemudian dikali dengan jumlah total pemilih yang ada di situ maka itulah kemudian menjadi batasan pengeluaran dana kampanye di daerah tersebut seperti itu. Nah jadi sehingga jumlahnya berbeda-beda. Tapi ada juga kemudian negara yang menerapkan memukul rata dalam hal ini sudah diatur dalam undang-undang pemilunya yang kemudian diatur besarannya berapa dan itu berlaku di keseluruhan daerah pemilihan. Misalnya yang pertama jumlah tetap dalam ini misalnya di US 1000 dolar per partai atau per kandidat. Nah dalam konteks ini penjelasannya mudah dipahami tetapi tidak memperhatikan variasi dan ukuran daerah pemilihan. Nah ini menjadi satu kekurangan yang tersendiri. Nah yang kedua misalnya contohnya jumlah persuara yang diraih misalnya satu dolar untuk setiap suara. Nah dalam ini memperhatikan ukuran daerah pemilihan untuk pengeluaran lebih besar pada daerah pemilihan. Nah dalam ini konteks wilayah arena persaingannya seperti apa arena kampanye seperti apa sehingga menjadi salah satu bentuk pertimbangan ketika merumuskan besaran pengeluaran dana kampanye. Nah ada juga yang jumlahnya eksplisit ada juga yang menerapkan dengan mekanisme berdasarkan upah minimum dalam satu daerah pemilihan tersebut misalnya. kemudian juga bisa diukur juga dari berdasarkan upah rata-rata seperti itu. Nah ibu bapak sekalian menariknya ternyata kalau dicek secara lebih spesifik isu krusial lain ketika kita berbicara soal dana kampanye adalah soal vote buying seperti itu ya. Nah ternyata ibu bapak sekalian kalau kita lihat komparatifnya datanya dari The International Idea mayoritas memang ada kurang lebih ini nanti datanya ada kurang lebih 165 negara yang kemudian secara spesifik melarang bagaimana kemudian pengeluaran dana kampanye itu salah satunya digunakan untuk vote buying seperti itu atau pembelian suara tetapi kalau kita lihat di sini ternyata ada juga negara yang kemudian membolehkan hadiran vote buying tersebut nah ini negara-negara yang merah ini yang kemudian memperbolehkan negara tersebut melakukan vote buying seperti itu nah berikutnya nah yang berikutnya adalah soal isu yang ketiga tadi adalah berkaitan dengan siapa yang berhak melakukan audit dan mendorong transparansi dana kampanye nah ibu bapak sekalian ternyata memang cukup bervariatif dalam hal ini di setiap negara yang punya otoritas untuk melakukan audit sekaligus lembaga tersebut yang menerima laporan dana kampanye dari partai politik ataupun kandidat meskipun kalau kita lihat dari datanya dari International Idea sebagian besar ada 72 negara atau 40,9% dari total 176 negara yang dilacak oleh The International Idea itu sebagian besar yang melakukan yang berhak menerima laporan dana kampanye dan juga melakukan investigasi ataupun audit terhadap pelanggaran-pelanggaran dana kampanye misalnya sumbangannya melebihi batas seperti itu dan pengeluarannya melebihi batas standar yang sudah ditentukan dalam undang-undang nah memang paling banyak itu adalah otoritasnya lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU-nya biasanya seperti itu nah tapi ada juga Ibu Bapak sekalian yang di yang kedua di grafik bisa kita lihat disini ada 33 negara dimana apa namanya yang berhak melakukan penerima laporan dana kampanye dan juga melakukan investigasi atau pelanggaran terhadap batasan sumbangan dan seterusnya itu adalah lembaga audit seperti itu nah tapi menariknya Ibu Bapak sekalian kalau kita lihat di data yang berikutnya ada 21 negara ada atau kurang lebih 11,9% yang kemudian dalam proses investigasi berkaitan dana kampanye ini itu menjadi kewenangan dari court atau dari institusi pengadilannya nah ada juga 26 negara yang kemudian menerapkan mekanisme audit dana kampanye ini yang kemudian dibentuk lembaga tersendiri secara khusus yang kemudian bertugas untuk menerima laporan dana kampanye dan juga audit dana kampanye tersebut nah jadi memang ini cukup bervariatif dari banyak negara seperti itu nah Ibu Bapak sekalian ini saya kutip dari salah satu teman yang kebetulan waktu itu teman dari Australia yang waktu itu sedang magang di Perudem nah dia kita waktu itu mengadakan riset kecil soal komparatif pengaturan dana kampanye Indonesia dan Australia tadi di awal disebutkan juga oleh Mbak Titi ada Mbak Ella disini ya nanti Mbak Ella mungkin bisa sharing juga karena beliau studi S3 nya di Australia nanti bisa sharing juga bagaimana sih ketentuan dana kampanye di Australia nah Ibu Bapak sekalian menariknya di Australia mekanisme penerapan pengaturan dana kampanye ini di masing-masing daerahnya itu berbeda-beda nah meskipun kalau bisa kita lihat disini dari kolom di negara federalnya ada disclosure threshold dalam hal ini setiap sumbangan yang diterima oleh partai politik itu yang berjumlah lebih dari 13.800 dolar Australia itu ya itu harus dipublikasikan namanya siapa latar belakangnya apa kira-kira pekerjaannya apa dan seterusnya seperti itu nah yang menarik ya di level federal donation cap atau batasan sumbangan kepada partai politik itu sama tidak diterapkan juga tidak ada batasan bagi partai politik untuk memberikan sumbangan untuk dirinya sendiri gitu ya untuk melakukan kampanye ini di level di negara federalnya nah yang berikutnya anonymous donation threshold dalam hal ini orang yang menyumbang di bawah seribu dolar Australia itu tidak apa-apa tidak dipublikasikan namanya tapi kalau dia yang menyumbang sampai dengan level seribu dolar Australia dia harus dipublikasikan namanya seperti itu nah ini untuk level pemilu di federalnya nah yang berikutnya adalah expenditure cap dalam hal ini batasan sumbangan batasan pengeluaran dana kampanye-nya di level pemilu federal pun tidak diterapkan seperti itu jadi yang diatur dalam konteks pemilu astar di level federalnya itu hanya apa namanya sumbangan batasan sumbangan yang harus dipublikasikan itu 13.800 dan bagi mereka yang menyumbang kepada partai politik di bawah seribu itu tidak apa-apa tidak disantumkan namanya seperti itu nah tapi ibu bapak sekalian kalau kita lihat di masing-masing negara bagiannya itu berbeda-beda nah yang paling lengkap di sini dari New South Wales Victoria South Australia Queensland Transmania Western Australia dan juga Australia Capital Territory dan Northern Territory New South Wales yang cenderung paling lengkap dari mengisi kolom 5 klasifikasi ini nah misalnya di Victoria disclosure thresholdnya ini berbeda dengan level di level federal nah di federal kan 13.800 ya bagi mereka yang kemudian memberikan sumbangan itu harus dipublikasikan kepada publik gitu ya nah kalau di New South Wales seribu dolar Australia kemudian di Victoria pun seribu dolar Australia nah di New South Wales donation cap to party itu diterapkan nah tapi bedanya menariknya Ibu Bapak standar sumbangan yang berhak diterima oleh partai politik itu bukan hanya pada tahapan pemilu saja kalau di New South Wales jadi di luar pemilu pun partai politik boleh menerima sumbangan boleh mohon maaf boleh mengeluarkan uangnya untuk melakukan aktivitasnya itu kurang lebih maksimal 6.300 dolar Australia per tahunnya seperti itu nah ini hitungannya per tahun nah jadi standarnya baik di tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu sumbangan kepada partai politik itu 3.600 batasan sumbangannya nah ada pun bagi mereka yang kemudian ingin mendonasikan atau memberikan sumbangan kepada partai politik untuk kampanyenya di kurang dari 1.000 dolar Australia sama penerapannya seperti di level federal dia tidak apa-apa tidak perlu mencantumkan namanya tetapi bagi mereka yang menyumbang sampai dengan 1.000 dolar Australia bahkan lebih itu harus mencantumkan nama dan identitas secara lengkap nah di level federal tadi kita bisa lihat bahwa tidak ada pengaturan batasan pengeluaran dana kampanye yang diatur di dalam konteks undang-undangnya tetapi kalau di New South Wales itu diatur yaitu adalah 11 juta dolar Australia batasan maksimal pengeluaran dana kampanye nah termasuk juga batasan pengeluaran yang dihitung berdasarkan masing-masing perkursi di legislatifnya juga diterapkan seperti itu nah jadi memang kalau dalam konteks negara federal masing-masing negara bagian punya otoritas untuk mengatur sendiri yang kemudian mengatur besaran batasan sumbangan penerima dana kampanye ataupun batasan pengeluaran dana kampanye seperti itu nah yang berikutnya adalah soal batasan sumbangan di undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik sengaja saya tampilkan ibu bapak sekalian nah tadi kan di awal kita diskusi mengenai ada dua kategori besar ketika kita berbicara mengenai keuangan partai politik satu political party finance dimana berbagai bentuk dalam hal ini sumbangan penerimaan yang didapatkan oleh partai politik dan juga pengeluaran yang dilakukan oleh partai politik di luar tahapan pemilu dan yang kedua adalah campaign finance atau dana kampanye yang itu peruntukannya khusus pada tahapan pemilu saja nah menariknya ibu bapak sekalian dalam konteks undang-undang pemilu di Indonesia dan juga undang-undang partai politik ini ada treatment yang berbeda dalam mengatur batasan sumbangan nah kalau kita lihat batasan dari badan usaha misalnya di undang-undang 7 2017 itu batasannya itu cenderung naik ada 25 miliar rupiah seperti itu nah kalau kita lihat di undang-undang pemilu yang menjadi payang hukum pemilu 2004 awalnya itu 750 juta kemudian di pemilu 2009 naik menjadi 5 miliar kemudian di pemilu 2014 naik menjadi 7,5 miliar dan di pemilu terakhir kemarin mencapai dengan 25 miliar seperti itu ibu bapak sekalian nah kalau kita compare dengan undang-undang partai politik nah undang-undang partai politik justru berbeda besarannya nah meskipun di antara undang-undang 2 2011 dengan undang-undang 8 2012 itu sama 7,5 miliar tapi kalau kita lihat di undang-undang sebelumnya pola pengaturannya ini sedikit berbeda antara undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik berkaitan mengatur mengenai batasan sumbangan dari badan usaha swasta seperti itu nah pun demikian dengan persoarangan nah kalau kita lihat persoarangan pun ada peningkatan batasan maksimal sumbangan yang berhak diterima oleh partai politik ataupun kandidat dalam pemilu di pemilu 2004 bermula dari 100 juta kemudian menaik jadi 1 miliar sumbangan persoarangan di 2009 kemudian di 2012 atau di undang-undang 8 2012 yang menjadi poeh hukum pemilu 2014 naik tetap masih 1 miliar dan terakhir di undang-undang 7 2017 naik menjadi 2,5 miliar nah sedangkan ini adalah dari undang-undang partai politik seperti itu nah jadi ini menariknya kenapa kemudian yang bisa kita diskusikan nanti padahal di undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu sejatinya memang bisa kita elaborasi lebih jauh kok kenapa sih bisa ada treatment yang berbeda berkaitan mengatur batasan sumbangan kepada partai politik di dalam undang-undang pemilu ataupun di dalam undang-undang partai politik seperti itu nah berikutnya Mas Fadli silahkan Mas Fadli terima kasih Mas Herowik tadi Mas Herowik sudah menjelaskan studi-studi internasional terkait dengan pengelolaan kampanye di dalam sebuah proses pemilu dan tadi di slide sebelumnya sudah disinggung pula terkait dengan perbandingan batasan sumbangan di antara undang-undang pemilu dengan undang-undang partai politik jadi memang ada semacam pemahaman yang belum clear ya ketika melihat tata kelola keuangan partai politik secara keseluruhan dengan bagian atau satu bagian dari sektor pengeluaran partai politik itu pengeluarannya dalam sebuah proses pemilu nah padahal kalau mau dilihat dalam kerangka yang lebih utuh pengeluaran partai politik di dalam sebuah proses pemilu itu kan menjadi salah satu item pengeluaran saja dari partai politik secara keseluruhan makanya mesti ada pengaturan yang konsisten antara pengaturan di dalam undang-undang partai politik dengan dalam undang-undang pemilu yang tujuannya sebetulnya adalah memberikan batasan untuk mengarah kepada peningkatan akuntabilitas dan transparansi tetap luar keuangan partai politik dan dana kampanye nah berikutnya adalah soal larangan penerimaan sumbangan dana kampanye jadi di dalam regulasi kita itu ada beberapa hal yang dibatasi yang kemudian menjadi larangan bagi para peserta pemilu untuk menerima sumbangan dana kampanye yang pertama sumbangan dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing baik pihak asing secara badan usaha maupun secara percorangan nah yang kedua sumbangan yang tidak memiliki identitas yang jelas ini sebetulnya pengaturan yang bisa disebut sebagai pengaturan yang berada di term yang sangat umum dan sebetulnya yang ingin dikejar dari pengaturan ini adalah memastikan semua sumber uang yang masuk kepada peserta pemilu itu harus berasal dari identitas yang jelas artinya ada sumbernya ini uangnya dari mana karena kalau ada uang yang masuk kepada peserta pemilu tetapi tidak mencantumkan identitas yang jelas uang tersebut tidak bisa dipergunakan untuk aktivitas kampanye nah ini sebetulnya sejalan dengan batasan dan keinginan untuk memberikan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye dari peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan nah yang ketiga sumbangan yang berasal dari hasil tinggi dana yang telah terbukti berdasarkan setusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jadi di dalam salah satu perasyarat bagi orang yang ingin menyumbangkan uang atau memberikan sumbangan dalam bentuk lain kepada peserta pemilu di dalam konteks kampanye itu ada hal yang mesti dipastikan bahwa apa yang akan diberikan itu bukan dari hasil tindak pidana karena kita tentu merujuk kepada praktik pejucian uang dan menyamarkan harta atau kekayaan dengan memberikan sumbangan kepada peserta pemilu yang bisa saja menjadi salah satu modus praktik pejucian uang dari para pelaku tindak pidana nah ini yang kemudian diantisipasi dari pengaturan ini bahwa masih ada batasan tertentu atau kemudian hambatan-hambatan regulasi yang belum memungkinkan aparatur yang punya kepentingan langsung untuk mengawasi tanda kampanye menjangkau dan mengungkap praktik-praktik seperti ini itu salah satu catatan yang harus diberikan perhatian serius nah yang ke sumbangan yang berasal dari pemerintah pemerintah daerah BUMD dan pemerintah desa beserta badan usaha milik desa jadi sumbangan tidak boleh bersumber dari BUMN BUMD bahkan badan usaha milik desa karena pada prinsipnya tidak boleh kemudian dana kampanye itu berasal dari apa namanya uang atau kekayaan yang kelola oleh negara karena pada prinsipnya BUMN kan bagian dari kekayaan negara yang kemudian dipisahkan nah setiap peserta pemilu yang memulai sumbangan dari 4 sumber ini akan diberikan sanksi pidana sanksi pidananya berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah jika terdapat pihak ketiga yang dapat memberikan donasi melebihi batas maksimal yang ditentukan sanksi pidana penjara juga selama 2 tahun dan denda maksimal 500 ribu rupiah jadi ada ancaman sanksi pidana kepada peserta pemilu kalau kemudian menerima sumbangan dari 4 item yang disebutkan dalam slide larangan ini termasuk juga kalau ada persoorangan atau badan usaha yang kemudian melebihi batasan minimal dalam memberikan sumbangan lanjut mas nah ini kita bisa lihat salah satu gambaran bagaimana penerimaan denda kampanye yang didapatkan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019 ini kami mengolahnya dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu 2019 yang dilakukan kepada KPU nah ada tiga item utama yang menjadi sumber memasukkan peserta pemilu dalam mengolah sumbangan sumbangan pihak ketiga kemudian sumbangan peserta pemilu dan penerimaan lain-lainnya nah Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau kita lihat dari persentase besaran penerimaan dana kampanye peserta pemilu ternyata porsi penerimaan paling besar itu berasal dari calon anggota legislatif jadi bisa dilihat di sini 84,12% dana kampanye yang dikelola oleh peserta pemilu itu bersumber dari caleg nah kita bisa lihat total persentase sumbangan yang berasal dari pihak ketiga itu bahkan tidak sampai 1% nah ini yang kemudian menjadi salah satu refleksi penting juga apakah penerimaan dana kampanye yang kemudian dilaporkan kepada KPU ini sudah mencerminkan penerimaan real dari setiap serta pemilu nah kita tentu punya jawaban masing-masing terhadap hal ini karena kalau merujuk ada data yang disampaikan kepada KPU yang paling yang paling dominan itu adalah sumbangan dari caleg jadi kalau kita ingin menyampaikan tesis awal dari data yang disampaikan ini mayoritas apa namanya sumber dana kampanye yang dikelola dan dijalankan oleh partai politik ya calon yang legislatif artinya caleg lah kemudian yang menjadi aktor dominan di dalam menjalankan aktivitas kampanye pemilu partai politik di 2019 yang lalu lanjut Mas Erwey nah bagaimana dengan laporan dana kampanye jadi laporan dana kampanye atau laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye paling lama harus sudah didaftarkan 14 hari setelah peserta pemilu ditetapkan menjadi peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu di 14 hari setelah mereka ditetapkan menjadi peserta pemilu sudah harus melaporkan laporan awal dana kampanye dengan rekening khusus dana kampanye dan kalau tidak ada ini kan kemudian berbuah sanksi administrasi yang cukup tegas kepada peserta pemilu yang kedua laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah pemungutan suara nah ini diatur secara eksplisit di dalam undang-undang nomor 7 2017 jadi semua laporan dana kampanye yang mulai dari penerimaan pengeluaran akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU jadi ada proses audit yang dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang dikelola dan dikeluarkan oleh peserta pemilu nah soal efektivitas dan kemudian apa namanya upaya proses audit ini untuk menguji apakah laporan dana kampanye ini sudah betul-betul mencerminkan realitas kampanye di lapangan ya ini menjadi diskusi menarik juga yang sebetulnya harus terus-menerus kita dalami di dalam pasal 338 undang-undang nomor 7 tahun 2017 membuat ketentuan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang dimana partai politik tersebut tidak melaporkan dana kampanye jadi sanksi terkait dengan dana kampanye ini sebetulnya adalah salah satu sanksi terat yang bisa diterima oleh peserta pemilu yaitu diskualifikasi sebagai peserta pemilu studi yang banyak dilakukan dan juga melihat pendekatan-pendekatan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu sanksi administratif paling berat berupa pencoretan sebagai peserta pemilu ini adalah salah satu yang paling dikhawatirkan oleh partai politik dan peserta pemilu sebetulnya karena esensi awal dan tujuan dari partai politik maupun pasangan calon maupun persoorangan tentu mereka ingin mengikuti sebuah proses pemilu dan bisa terlibat di proses pembatasan suara nah kalau kemudian mereka diancam dengan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu ini tentu hal yang paling dikhawatirkan dan selain berpotensi memberikan efek jera karena ini salah satu bentuk sanksi yang paling dikhawatirkan menurut saya ini bisa memberikan daya cegah juga kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian berpotensi melanggar tentuan peraturan perundang-undangan tapi sejauh bana ini memberikan efektivitas terhadap penerbangan akuntabilitas laporan dan kampanye nah nanti bisa menjadi bahan diskusi bagi kita lanjut mas Erewek nah ini transparansi laporan dan kampanye yang kemudian sudah disampaikan oleh peserta pemilu kepada KPU dan kita juga sebetulnya bisa mengakses laporan ini di dalam platform yang sudah disiapkan oleh KPU berkait dengan laporan-laporan dan kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon atau disampaikan oleh peserta pemilu dan ini yang juga menjadi sumber data bagi kami untuk kemudian melihat sejauh mana atau seberapa besar laporan-laporan dan kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu kepada KPU dan tadi yang ditampilkan pada slide sebelumnya adalah salah satu potret dari laporan dan kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu lanjut mas Erewek pemilu 2019 yang lalu dalam pemilu yang lalu terdapat partai politik yang dibatalkan kepesertaannya karena tidak melaporkan dana kampanye jadi kalau kita lihat sejauh mana kemudian sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu tersebut berjalan sudah pernah dijatuhkan dalam penyelenggaraan pemilu 2014 yang lalu nah tabel ini kemudian bisa menjadi potret awal sanksi ini bisa operasional juga terhadap peserta pemilu nah ada beberapa partai politik yang pernah dituhi sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu karena berkaitan dengan dana kampanye nah ada PBB di 10 daerah pemilihan dibatalkan karena tidak melaporkan dana kampanye PKB juga ada kemudian ada Gerindra PDIP ada P3 PAN dan Demokrat yang juga didiskutifikasi kepesertaannya di daerah pemilihan tertentu karena tidak berkaitan ada kampanye ada PKPI juga di 4 wilayah lanjut nah istilah kampanye ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana integritas pemilu di awal tadi Mas Herik juga sudah menyinggung sebetulnya dalam kajian dan riset yang pernah dilakukan oleh Perludam dan beberapa studi-studio yang juga pernah dilakukan oleh lembaga yang lain uang adalah salah satu isu sentral dalam setiap prestasi pemilu dan kita bisa mengatakan bahwa uang juga bahkan bisa menentukan bagaimana kontestasi itu akan berjalan bahkan sangat menentukan bisa menjadi penentu siapa pemenang pemilunya kita semua tentu memahami bahwa penggunaan uang menjadi salah satu hal yang diperbolehkan dalam sebuah proses pemilu makanya diatur sedemikian rupa bagaimana uang boleh diperboleh dikeluarkan dalam sebuah proses pemilu bagaimana kemudian peserta pemilu bisa menggunakan uang untuk kemudian upaya mereka dalam sebuah pemenangan pemilu tapi penggunaan uang tersebut mesti berangkat dari prinsip transparansi dan kontabilitas karena itu akan menjadi salah satu hal yang paling mendasar bagaimana kemudian pertanggung jawaban dari peserta pemilu tersebut setelah dia duduk sebagai pejabat politik atau pejabat publik setelah kontestasi pemilu itu sangat memberikan pengaruh nah sayangnya terkait dengan kebutuhan uang yang besar dalam proses pemilu dengan upaya untuk menjaga dan memastikan prinsip transparansi dan kontabilitas di dalam penggunaan uang dalam proses pemilu itu sering berjalan berlawanan uang uang dibutuhkan dalam jumlah yang besar dikeluarkan dalam jumlah yang besar tapi kemudian transparansi pencatatannya pelaporannya kejujuran dalam melaporkan anak kampanye seringkali kemudian tidak bisa dilakukan sepenuhnya ya dengan berbagai alasan dan berbagai penyebab makanya soal uang yang dibutuhkan yang semakin besar dalam setiap proses pemilu menjadi salah satu isu sentral dan ini berkaitan dengan integritas pemilu tapi kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga bergerak ke arah yang berlawanan nah maka ini menjadi salah satu hal yang harus terus-menerus disempurnakan membangun regulasi pemilu ke depan dan juga membangun konsolidasi kewenangan antar lembaga lanjut terakhir nah ini ini sebagai ilustrasi saja untuk menggambarkan bagaimana regulasi dana kampanye dan daya jangkau yang terhadap realitas yang terjadi dari sebuah proses pelaksanaan pemilu kalau kita lihat dalam regulasi yang ada sebetulnya lembaga bawaslu itu punya kewenangan yang sangat strategis untuk memastikan agar dana kampanye itu bisa diawasi dan bisa dipastikan penggunaan dan pelaporannya secara benar karena bawaslu punya kewenangan dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan dalam pengawasan tersebut mereka tentu punya informasi punya data yang cukup punya analisis untuk kemudian menjadi informasi berapa sebetulnya realitas dana kampanye yang dikeluarkan oleh seorang peserta pemilu dari aktivitas-aktivitas yang dia lakukan dari data informasi dan analisis tersebut harusnya dalam tataran yang sangat ideal bawaslu punya informasi pembanding dari dana kampanye yang dikeluarkan oleh peserta pemilu dengan membandingkannya dengan laporan yang disampaikan kepada KPU karena kan laporan dana kampanye disampaikan kepada KPU sementara bawaslu hanya mengawasi saja kalau kemudian hasil pengawasan informasi data dan analisis bahwa seluruh ternyata dana kampanye yang dikeluarkan di dalam aktivitas real tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh peserta pemilu kepada KPU ada indikasi itu terjadi keanggaran dalam pelaponan dana kampanye nah tetapi tantangannya juga sangat banyak untuk bisa mencapai kepada kondisi ideal tersebut ada banyak hal pertama soal konsolidasi kewenangan yang belum maksimal antara bawaslu PPATK bahkan mungkin juga OJK sebagai otoritas yang mengawasi pemberian jasa-jasa keuangan termasuk juga KPK jadi bagaimana kemudian penataan sinkronisasi kewenangan dan kolaborasi atau semacam penyatuan dalam sebuah sistem antar lembaga yang punya kewenangan masing-masing ini untuk kemudian memaksimalkan kewenangan yang mereka memiliki guna memastikan peredaran uang kemudian penggunaan uang dalam proses pemilu itu bisa dipertanggungjawabkan secara benar nah ini yang belum ada bagaimana singgungan-singgungan kewenangan antara bawaslu PPATK KPK itu bisa betul-betul memberikan kontribusi yang positif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dan lain-lainnya dan menurut saya ini menjadi salah satu isu yang penting untuk didorong di dalam regulasi pemilu ke depan nah ada beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab kenapa belum ada atau belum bisa dipenuhinya ekspektasi kita soal bawaslu yang punya kewenangan mengawasi bahkan kemudian juga punya kewenangan menangani pelanggaran untuk kemudian fokus di dalam pengawasan dana kampanye ini nah pertama pemodal yang terlibat di dalam kontestasi pemilu ini kan sangat banyak orang-orang yang kemudian punya kepentingan terhadap kontestasi pemilu keluarkan uang terhadap peserta pemilu itu sangat banyak sekali dan akses dan akses serta sistem yang kuat untuk kemudian mencangkau ini masih sangat terbatas ada juga operator lapangan yang mesti diawasi oleh waslu ada toko masyarakat juga yang terlibat ada lawan ada team sukses dan sumber dana manusia bawah yang terbatas dan termasuk juga daerah pemilihan yang luas dan banyak ini menjadi tantangan untuk bisa mengawasi dana kampanye yang dikeluarkan oleh peserta pemilu ketika membandingkan aktivitas serius di lapangan yang mereka lakukan dengan laporan dana kampanye yang disampaikan kepada KPU nah ini yang kemudian kita rasakan kondisi adjektif yang hari ini ada di dalam dana pengelolaan dan tetap dana kampanye ketika kita membandingkannya dengan upaya untuk menjaga dan meningkatkan integritas pemilih itu Mas Erwik Bapak Ibu dan teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Mas Fadli Ibu Bapak sekalian tadi sedikit pemaparan dan pemantik diskusi kita pada siang hari ini nah silahkan Ibu Bapak jika ingin ada yang bertanya ataupun ingin menambahkan kami persilahkan seperti itu ini akan saya coba lihat dulu dari komentar ya Mas Fadli ya oke yang pertama sebentar nah ini ada yang menarik nih dari Pak Zafran mengenai Mas Fadli dan Mas Oik kalau boleh nanti dibahas juga mengenai parpol di Indonesia dilarang mendirikan badan usaha ya nah menarik sebetulnya Pak waktu itu kalau kita lihat memang dalam konteks komparatif politik setiap beberapa partai politik di banyak negara badan usaha itu diperkenankan didirikan oleh partai politik untuk memenuhi kebutuhan keuangan partainya seperti itu nah ternyata kalau dicek nah kalau kita pakai data toolsnya International Idea situasi ini berkaitan sekali dengan entitas partai politik itu dalam hal ini apakah kita akan mengkategorisasikan partai politik sebagai organisasi private atau dia sebagai organisasi publik nah ketika dia organisasi private dalam konteks ini kemandirian itu harus lebih dikedepankan bagaimana kemudian intervensi dari sumbangan dari luar intervensi sumbangan dari negara itu cenderung apa tidak tidak diperkenankan untuk memberikan sumbangan kepada partai politik karena hal ini menjamin kemandirian partai dalam mengambil keputusan dan juga kebijakan kebijakannya nah ketika partai politik diposisikan dalam konteks seperti itu ternyata disitulah kemudian muncul konsep dimana partai politik diperkenankan untuk mendirikan badan usaha yang dikelola oleh secara internal partai politik dalam rangka memenuhi kebutuhan kepartayannya nah tetapi di sisi lain ketika partai politik diposisikan sebagai institusi publik nah dalam hal ini artinya dia kemudian bantuan dana dari negara sumbangan dari individual persorangan atau dana publik itu kemudian diperkenankan karena dia kemudian sebagai otoritas apa entitas publik sehingga berhak negara bertanggung jawab untuk membiayai partai politik tersebut nah ketika dia diposisikan sebagai entitas publik nah ternyata badan usaha ini cenderung apa namanya tidak boleh ada kira-kira seperti itu nah itu yang pertama yang pernah saya ketahui nah yang kedua adalah soal intervensinya pak ketika partai politik diperkenankan mendirikan badan usaha nah dalam beberapa kasus pemahaman saya ini membuka ruang apa ya namanya pengaruh di masing-masing partai politik terhadap badan usahanya dalam konteks ini misalnya ketika ada salah satu anggota partai yang menjadi kepala daerah misalnya atau menjadi anggota legislatif nah ketika ada proyek-proyek dari negara itu biasanya memanfaatkan badan usaha yang dimiliki oleh partai politik tersebut sehingga salah satu constraint isu kenapa kemudian badan usaha milik partai politik itu tidak diperkenankan salah satunya adalah untuk meminimalisir adanya conflict of interest itu dari partai politik utamanya bagi kader-kader partai yang kemudian sudah duduk di anggota legislatif ataupun di eksekutif yang bisa memanfaatkan badan usaha ini untuk menjadi salah satu sumber sumber income-nya dan juga mendapat dan mengelola proyek-proyek dari negara seperti itu nah Mas Padli mungkin ada tambahan Badan hukum atau badan usaha kan di hukum kita kan sudah dibedakan kalau soal kenapa dia tidak boleh membentuk badan usaha itu ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Heroic salah satunya yang menghindari potensi konflik kepentingan karena akses partai politik terhadap kekuasaan kemudian juga menghindari praktik korupsi di dalam kepentingan-kepentingan publik dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan dari partai politik itu menjadi salah satu hal yang dihindari mengapa partai politik tidak diperbolehkan dikarmadan usaha ya dan tentu saja peran dan sempat partai politik sebagai institusi publik yang tujuan dari organisasinya adalah menghadirkan pimpin-pimpin pemimpin politik pemimpin-pimpin publik tentu menjadi tanggung jawab bersama menjadi tanggung jawab negara juga menjadi tanggung jawab publik juga untuk kemudian membesarkan membiayai partai politik ada pertanyaan juga soal apakah calon kepala daerah yang menerima sumbangan melebihi atau kemudian menyalahi batasan-batasan yang kemudian diatur dalam regulasi pilkada sama sanksinya hampir sama antara pasangan calon kepala daerah dengan ketentuan partai politik yang tadi kita ajarkan ada sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon ketentuan-ketentuan itu dilanggar itu Mas Erwi ya menariknya Ibu Bapak kemarin di awal tahun kami baru publikasi hasil riset kami soal pemenuhan dana kampanye calon anggota legislatif perempuan di DAPIL DKI Jakarta II nah Ibu Bapak sekalian kami disana selain memetakan aspek khusus bagaimana kemudian calon anggota legislatif perempuan memenuhi dana kampanye tapi kami juga petakan tiga laporan dana kampanye ini LKDK LPSDK dan juga LPPDK laporan awal dana kampanye yang kemudian di awal harus dilaporkan oleh partai politik kemudian laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye ini di tengah-tengah ketika partai politik berkampanye dan yang terakhir ada di laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye nah menariknya Ibu Bapak kalau kita lihat karena adanya ketentuan dari undang-undang pemilu kita ketentuan administratif dimana setiap partai politik harus melaporkan secara reguler dalam hal ini melalui tiga tiga bentuk laporan tersebut nah di LADK ada laporan-laporan menurut kami itu hanya sebatas pemenuhan administratif saja misalnya ada satu partai yang hanya melaporkan kalau nggak salah satu juta ya Mas Adli ya nominalnya ya hanya ada satu juta terus di LPSDK di LPSDK itu sama seperti itu jadi nominal jumlah dana kampanye nya itu yang menurut kami tidak-tidak terlalu masuk akal dan di LPSDK paling hanya beberapa kandidat dan ataupun partai politik yang lebih banyak memberikan laporannya sedangkan kandidat-kandidat lain tidak dan yang terakhir di LPPDK ada kecenderungan sebagian besar mereka yang melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye adalah caleg-caleg yang kemudian terpilih sebagai anggota legislatif seperti itu nah ada ada tren kecenderungan bagi mereka yang tidak lolos seperti itu ya meskipun saya tidak saya kira tidak bisa menjeniali disitu ada beberapa partai yang cukup apa namanya cukup rapi dan juga taat administrasi seperti itu sekalipun tidak ada calonnya yang masuk ke legislatif dia tetap melaporkan mewajibkan anggotanya untuk melaporkan tetapi ada sebagian besar partai yang kemudian ketika anggota legislatifnya tidak terpilih dia tidak tidak mencantumkan besaran LPP-DK yang kemudian harus dilaporkan setelah hari pemungutan dan penghitungan suara tersebut nah seperti itu Mbak Ella ya betul tadi kolomnya tadi adalah kolom bunga bang nah kenapa tadi sebetulnya kami masukkan Ibu Bapak potret penerimaan dana kampanye di pemilu 2019 lalu di pemilu DPR dari sumbangan pihak ketiga sumbangan partai politik dan juga caleg nah kami ingin lihat sebetulnya di awal tadi ketika presentasi di awal pentingnya kemudian ada pembatasan sumbangan dari kandidat dan juga dari partai politik salah satunya kan agar kemudian akses yang dimiliki oleh setiap partai dan setiap kandidat itu cenderung setara agar tidak timpang karena dibatasi oleh sumber daya tersebut nah tapi dari tabel tersebut sebetulnya kita lihat sebagian besar sumber penerimaan partai politik dan juga sumber penerimaan dana kampanye itu adalah berasal dari kantong pribadi calon dan juga kantong dari partai politik nah kalau kita lihat tadi di data tadi kan ada sedikit gap yang cukup berbeda dari masing-masing partai politik dan juga masing-masing kandidat bagi kandidat yang punya banyak uang dia bisa mengeluarkan bisa menyantumkan sumbangan dengan jumlah cukup besar untuk membiayai kampanye-nya seperti itu nah ini salah satu menurut kami yang salah satu isu krusial dalam konteks dana kampanye di Indonesia karena undang-undang pemilu kita tidak mengatur bagaimana batasan sumbangan maksimal dana kampanye yang berasal dari kantong pribadi kandidat itu sendiri ataupun dari partai politik seperti itu berikutnya Pak Damang mau bertanya langsung silakan Pak Damang halo halo Pak Damang silakan Pak Damang singkat saja ya ya Pak nah di PKP nomor 5 tahun 2017 itu di pasal kalau tidak salah di pasal 54 tahun pasal 34 keempatnya keterlambatan dari PPDK untuk pasal itu kan bisa dibatalkan disitu nah di PKP nomor 5 2017 itu kan nanti disitu baru untuk pembatalan kalau terlambat dari PPDK dia tidak ada di undang-undang pemilihan di undang-undang pemilihan pasal 76 itu hanya disitu diperlaskan misalnya kalau dia terbukti menerima sumbangan dari dana asing sumbangan tidak jelas kalau bisa dibatalkan nah di PKP nomor 5 2017 nah disitu baru muncul kalau ternama KEPP dikannya pasal bisa dibatalkan nah itu yang terjadi di kampung saya di perubatan sindia pada dikata kemarin salah satu pasal dibatalkan karena terlambat dari PPDK nah yang jadi soal adalah dia sudah dibatalkan tapi masih terdapat di surat suara sehingga dia dipilih gitu dia dipilih oleh pemilih pada hari hal persoalannya nanti dibatalkan soalannya setelah rekap KPU tempatnya nah yang jadi soal kalau model-model begini kan dibatalkan kemudian dicoret di surat tuala berarti banyak suara pemilih yang kemudian hilang hanya karena gara-gara pembatalan calon diakibatkan keterlambatan LBPDK itu segera demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Mas Fad kalau soal adanya administrasi dalam proses pembatalan calon yang melanggar ketentuan dana kampanye yang dibandingkan dengan logistik pemilu terutama surat suara harus dilihat sebetulnya timing waktu proses pembatalan dengan pencetakan logistik pilkada nah ini memang menjadi salah satu hal yang sulit untuk dihindari karena biasanya pelaporan dan pelaporan dana kampanye itu kan sudah di tengah jalan tahapan ya dan kan penyelenggara kan juga sudah melakukan pengadaan terhadap logistik pemilu dan karena dia tiba-tiba dibatalkan logistik pemilu sudah dicetak dalam jumlah banyak yang sulit juga untuk kalau dia harus dihilangkan dari surat suara karena bisa jadi wazir sekali kalau kemudian surat suara harus diganti karena yang bersengkutan menjadi harus dihilangkan dalam surat suara nah makanya kenapa kalau dia masih dipilih dalam sebuah proses pemilihan ya itu sesuatu yang sulit untuk dihindari ya selain tentu adlus ada upaya bagi teman-teman di KPU teman-teman di Bawaslu juga tentu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa calon atas nama X misalnya itu sudah didisqualifikasi dalam sebuah proses pilkada karena tidak melaporkan dana kampanye dan jangan dipilih lagi karena suaranya tidak akan dihitung tapi kalau kemudian berhadapan dengan apa namanya masih ada pemilih yang mencobrol yang bersangkutan tentu menjadi sebuah hal yang sulit sekali dihindari karena manajemen logistik pemilu dengan proses penegakan hukum terhadap apa namanya pasangan calon yang melanggar ketentuan dana kampanye memang tidak selalu seiring sejalan time frame waktunya kalau soal suara terbuang menurut saya ya sebagai sebuah konsekuensi pemilihan kepala daerah yang tidak menggunakan sistem proporsional ya ini menjadi sebuah konsekuensi karena yang kalah juga pasti akan suaranya terbuang Mas Erwi kalau ada tambahan juga silakan ya artinya kan itu kasusnya seperti orang berhalangan tetap menjelang pemungutan suara ya Mas Fadlia artinya ketika kampanye itu sudah berlangsung cetak suara sudah dilakukan nah seperti halnya misalnya misalnya ada yang tidak melaporkan OPSDK seperti itu maka kemudian di tengah jalan dibatalkan pencalonannya sedangkan situasinya logistik sudah 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 tercetak seperti itu sehingga di surat suara masih ada konsekuensinya memang adalah bagaimana kemudian penyelenggara pemilu memberitahu kepada pemilih dan biasanya itu di setiap TPS akan dilihat bahwa yang bersangkutan didiskualifikasi kira-kira seperti itu nah Ibu Bapak sekalian silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau memberikan tanggapan lain mengenai isu dana kampanye ini silakan Pak Didi ada tambahan Pak Didi tahu kalau sudah cukup jangan dipaksakan juga Mas Erwi Ibu Bapak silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mau ikut bertanya Mbak Ella mungkin mau bicara soal konteks Australia yang tadi sempat saya singgung juga Mbak Ella selamat siang selamat sore selamat 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 alhamdulillah sehat mas gimana sehat sehat silakan Mbak Ella saya cuma mau tanya itu proses auditnya pelaporan dana kampanye kita itu seperti apa ya apa diatur diundang-undang atau seperti apa karena memang sepertinya data yang dilaporkan itu data basah-basih data yang nggak nggak mungkin lah gitu cuma segitu gitu itu bagaimana peran audit dalam pendataan dana kampanye untuk pemilu di Indonesia baik itu partai maupun caleg atau calon kepala daerah terima kasih saya mungkin sedikit menambahkan nanti Mas Fadli akan juga menjelaskan sepemaman saya undang-undang pemilu kita itu dalam konteks pelaporan dana kampanye dan audit itu memang lebih banyak konteks rezim administrasinya selama kemudian partai politik atau kandidat mencantumkan besaran dana kampanye dan juga menyerahkan laporannya itu dianggap memenuhi syarat dan sepemahaman saya audit dana kampanye ini memang itu kan yang kemudian nanti yang akan melakukan auditnya itu adalah audit auditor independen yang ditunjuk oleh KPU kira-kira seperti itu jadi laporan dana kampanye diserahkan ke KPU dan selebihnya auditnya kemudian nanti KPU akan menunjuk auditor untuk melakukan audit terhadap itu dan mekanisme auditnya pun adalah audit kepatuhan bukan audit investigatif bagaimana kemudian untuk menguji keabsahan dari nilai-nilai nominal-nominal yang kemudian dicantumkan oleh masing-masing kandidat di dalam laporan nah jadi sehingga kenapa kemudian kita sering melihat kadang-kadang ini rasional atau tidak ya besarannya seperti itu nah karena memang sepemahaman saya auditnya itu adalah audit kepatuhan bukan audit investigatif Mas Padli mau menambahkan Mas? ya kalau soal audit kan ini salah satu apa namanya hal yang jadi catatan juga terkait dengan sejauh mana audit terhadap dana kampanye ini bisa mengungkap apakah laporan yang disampaikan ini sudah berdasarkan realitas aktivitas kampanye di lapangan atau tidak jadi kalau berdasarkan proses audit yang selama ini dilakukan dan harap kita untuk mengungkap itu menurut saya memang masih sangat jauh dari harapan karena yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU itu hanya audit kepatuhan saja dari laporan yang disampaikan apakah dokumen-dokumen bukti atau dokumen-dokumen yang diserahkan sudah cukup atau tidak hanya sepatah itu saja kalau soal kita ingin mengetahui apakah dana kampanye ini sudah sesuai dengan aktivitas real di lapangan atau tidak ya makanya seperti yang tadi saya singgung sebetulnya harapan itu ada di lembaga bawah seluruh yang mengawasi setiap aktivitas kampanye yang dilakukan serta pemilu nah kenapa itu masih belum bisa maksimal ya seperti tadi di selai terakhir yang kita gambarkan ada banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk bisa sampai ke sana soal apa namanya kewanangan yang belum betul-betul bisa diatur sedemikian rupa termasuk juga apa namanya sinkronisasi regulasi dan aktor yang sangat banyak yang menggunakan harus diawasi itu sih tambahan saya nah ini mas Radli ada tanggapan nih dari pak Damang nah soalnya yang terjadi kemarin itu justru KPU mengumumkan masih bisa dipilih karena paslon mengajukan sengketa di panwas SK pembatalannya katanya belum indrah nah itu gimana mas kalau status yang seperti itu mas iya kalau masih ada upaya itu belum bisa dikatakan selesai ya proses hukumnya dan tentu saja kalau memang masih ada upaya hukum yang sesuai dengan koridor regulasi pemilu maupun pilkada ya tentu yang bersangkutan masih bisa punya kesempatan untuk tetap menjadi calon jadi menurut saya ya tantangannya sebetulnya kan memang di frame waktu ya upaya hukum dari pencoretan sebagai peserta pemilu kemudian pengadaan logistik kan tidak bisa menunggu sampai upaya hukum itu selesai nah maksudnya jalan terus dan nanti proses sinkronisasinya di proses rekapitulasi penghitungan suara karena kan semua sengketa-sengketa itu kan batas waktunya dan harus semuanya harus mesti sudah selesai sebelum hasil rekapitulasi akhir dari pilkanda itu trik ya baik makasih silahkan Ibu Bapak jika ada pertanyaan atau tanggapan lagi makasih buat penjelasannya tadi ya Pak itu tentang audit saya jadi bersekir tentang kalau misalnya si pelakunya tidak melaporkan secara jujur maksudnya si orang-orang yang terlibat dalam kampanye ini tidak melakukan pencatatan secara jujur dan transparan bagaimana dengan misalnya kita mengukur dari biaya kampanye jadi belanja kampanye itu yang justru jadi indikasi dia habis berapa gitu karena ada buku di tentang Australia itu tentang money and politics judulnya money and politics the democracy we cannot afford jadi buku itu bercerita tentang bagaimana cara-cara partai politik itu get away with being less transparent jadi mereka bisa walaupun diatur demikian rupa yang tadi dijelaskan sama Mas Oik itu tetap bisa ada ada lupusnya selalu akan ada cara dia bisa get away dengan less transparent salah satunya salah satunya adalah ya tadi itu bahwa ternyata donasi yang recehan itu angkanya memang banyak tapi kumulatifnya gak ketemu gitu loh jadi jauh dibandingkan sama yang donasinya karungan gitu kan nah itu yang justru membuat demokrasi di Australia itu semakin tidak bisa affordable dalam pengertian kalau yang memengaruhi partai adalah orang-orang dengan kapasitas ekonomi sebesar itu which is uangnya banyak gitu kan jutaan dia kalau sumbangan untuk dana politik bagaimana mungkin yang cuma nyumbang seribu dolar misalnya gitu itu bakal didengar respirasinya itu maksudnya buku itu gitu loh bahwa yang nyumbang itu gak sedikit tapi karena dia kecil kumulatifnya itu gak ada apa-apanya gitu dibandingin sama unions atau apa namanya perusahaan-perusahaan tambang gitu kan jadi kebijakan mereka pasti akan dipengaruhi oleh siapa yang bayar paling banyak nah terus salah satu cara mereka untuk mengukur berapa sebenarnya mereka dapat uang itu adalah dengan mengukur belanja kampanye gitu jadi kan setiap karena medianya sedikit ya gak sebanyak kita di Indonesia jadi mereka bisa mengukur gitu berapa prime time yang dia pakai gitu kan terus dikumulasikan ke uang kalau dibayar itu berapa gitu seperti itu nah jadi akan kelihatan bahwa partai yang berkuasa itu kecenderungannya belanja secara jorjoran gitu justru lebih jorjoran daripada partai yang lagi gak berkuasa gitu ya karena benefitnya mereka sebagai partai yang lagi berkuasa gitu seperti contoh yang kemarin di labor itu karena pemimpin labornya lemah jadi yang ditembak dia gitu bahwa bill sama dengan sama dengan bill as bill gitu namanya kan bill short time kan jadi bill itu we cannot afford another bill gitu maksudnya itu bayar banyak lebih mahal kalau labor yang menang gitu jadi mereka melakukan kampanye hitam sebenarnya gitu dan itu masif gitu nah kalau misalnya di Indonesia kita mencoba untuk mengukur lewat biayanya mereka gitu yang kelihatan gitu di media masa kan kelihatan gitu kira-kira gimana kalau seperti itu nah kalau di Australia sendiri Mbak Ella yang otoritas melakukan audit itu penyelenggara pemilunya ya AIC-nya ya iya jadi kalau disimulasikan dari setiap laporan dana kampanye yang kemudian diserahkan oleh masing-masing partai politik ke AIC kemudian AIC akan melakukan audit investigatif dengan mengukur kira-kira diril pengeluaran di lapangan itu berapa seperti itu ya Mbak Ella atau justru dilihat dari segi jumlah laporan keuangan yang diberikan kepada kumulatif yang diberikan oleh partai politik ke AIC atau dia berjalan paralel antara kedua ini Mbak Ella jadi yang menarik kalau di sistem pembiayaan politik di Australia itu adalah donatur itu bisa mengklaim donasinya mereka sebagai pengalihan pajak jadi mirip bisa dianggap seperti charity gitu ya itu justru barang buktinya dia saya nyumbang ke labor kemarin 200 dolar misalnya gitu dia akan tax returnnya dia laporkan itu gitu jadi biaya dia untuk membayar tax misalnya dia kurang bayar pajak dia bisa nge-claim out kemarin sudah bayar 200 sudah dianggap tax seperti itu jadi memang bisa di-traceback gitu siapanya beberapa seperti itu tapi yang tadi saya bilang bukunya TAM ini tentang democracy that we cannot afford itu justru lebih menunjukkan bahwa itu kan yang receh gitu padahal yang lebih berpengaruh itu yang masinya butaan gitu dan besar nah seperti misalnya liberal kemarin di Perth itu kan juaranya liberal kan si Julie Bishop kan jadi dia emang udah kawakan gitu jadi daerah Perth itu terutama distriknya Kertin itu semua tuh pasti milih dia gitu kalau mereka bikin gathering atau fundraising gitu itu kelihatan banget orang-orang kayanya muncul gitu untuk untuk masih uang ini pribadi ya gitu jadi yang gak kelihatan justru itu yang lebih berbahaya jadi itu hipotesa utama si buku ini gitu bahwa demokrasi kita tuh semakin gak affordable semakin dikuasai sama korporat sehingga kita gak bisa mempengaruhi politisi kita jadi memang memang agak berbeda gitu karena lebih sulit untuk berbohong ya gitu untuk mengakali datanya tapi tetap bisa gitu dia tetap bisa jadi kalau misalnya di Indonesia saya cuma mau tanya nih misalnya perlu apakah ada kajian tentang biaya kampanye yang kita lihat di media masal misalnya itu lebih real gitu berapa tidak kira biayanya misalnya satu halaman itu berapa misalnya pernah gak seperti itu pendekatannya nah kita pernah Mbak Ella buat studi itu cuman memang ini di pemilu 2000 tahun sebentar saya cek ini yang tulis waktu itu Pak Didi dan Mbak Dia judulnya Basa-basi Dana Kampanye Mbak nah di buku itu salah satunya coba compare nih dana real yang kemudian dilaporkan oleh partai dengan realitasnya itu seperti apa sih di lapangan berapa pengeluarannya dan seterusnya nah ini melihat seperti yang komparatif dalam konteks dana real yang dikeluarkannya itu berapa di lapangan dengan dana yang dilaporkan oleh oleh partai politik seperti itu cuman memang ini studi tahun 2013 yang waktu itu yang memang harus kita cek lagi kebaruannya dari pemilih 2019 lalu misalnya ini bisa jadi salah satu studi komparatif kalau saya tidak salah pun ICW pun pernah coba buat perbandingan investigatif yang secara spesifik Mbak Ella membandingkan sebetulnya dana real yang dikeluarkan oleh kandidat dan partai dalam proses kampanye itu dengan yang dilaporkan itu berapa seperti itu nah jadi memang ini agak ini juga ya meskipun kan kalau kita ngikur misalnya yang seperti Mbak Ella bilang tadi kalau iklan di media masa cetak dan elektronik standar biaya dari masing-masing apa namanya media masa cetak ataupun elektronik untuk periklan kan beda-beda sehingga memang perlu di cross-check secara lebih spesifik nah tapi menariknya misalnya kalau dalam konteks Indonesia kita memang setahu saya tidak ada batasan pengeluaran dana kampanye Mbak Ella yang kemudian ini jadi salah satu problematik ketika kita ingin misalnya melakukan mekanisme audit dan juga pelaporannya seperti yang dirujuk Mbak Ella tadi di Australia kita harus artinya memang harus ada penataan regulasi dana kampanye ulang mengenai pengeluaran dana-dana kampanye ini nah misalnya di Undang-Undang 7 2017 kita itu kan dan ini sudah berlaku sejak pilkada 2012 iklan media masa cetak dan elektronik itu kan sekarang dibiayai oleh negara artinya partai politik dan kandidat tidak boleh melakukan mengeluarkan dana kampanye untuk iklan media masa cetak dan elektronik tersebut bahkan juga alat peraga itu difasilitasi beberapa oleh negara tetapi selebihnya untuk alat peraga dan bahan kampanye partai politik dan kandidat tetap bisa mengeluarkan uangnya sendiri nah saya coba iseng waktu itu compare data pilkada ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengeluaran dana kampanye di partai politik ketika negara sudah meng-cover besaran iklan media masa cetak dan elektronik yang sebelumnya ini dikeluhkan menjadi salah satu pos anggaran terbesar bagi kampanye yang dilakukan partai politik dan kandidat ternyata faktanya itu tidak 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 berdampak signifikan juga dan hal ini apa namanya meskipun kalau kita lihat dari tujuannya ini kan satu tujuan mulia agar kemudian masing-masing partai politik baik kandidat yang bagi partai yang punya modal finansial yang kuat maupun partai politik yang mempunyai finansial yang kurang seperti itu punya akses yang sama untuk beriklan di media masa cetak dan elektronik seperti itu nah kalau saya tidak salah ini kan jadi salah satu diskursus juga soal mekanisme laporan dan audit apakah kemudian misalnya bawah slu ke depan gitu ya yang seperti diungkapkan mas Fadli tadi bisa menjadi fungsinya salah satunya adalah melakukan mekanisme audit investigatif terhadap dana kampanye yang dilaporkan oleh partai politik dan juga kandidat untuk menjandingkan dana real yang sebetulnya dikeluarkan oleh partai dan kandidat itu berapa dengan yang yang dilaporkan seperti itu tetapi memang undang-undang pemilik kita belum sampai ke sana seperti itu ya selebihnya soal kampanye ini masih menjadi otoritasnya KPU yang kemudian KPU berundang untuk menunjuk auditor seperti itu Mas Fadli ada tambahan Mas? Ya ini ada dari Pak Damang ya soal diskualifikasi tadi disebut bahwa ada asas klasik soal sifat dari keputusan tata usaha negara ya itu kalau kemudian keputusan tata usaha negara dalam situasi dan kondisi yang umum sekarang kan kita bicara soal keputusan tata usaha negara yang sebetulnya juga berasal dari sebuah putusan yang dilaksanakan dari sebuah proses adjudikasi kan kayak dengan diskualifikasi seorang peserta pemilu dan itu ditindak lanjuti keputusan KPU dan menurut saya asas yang tadi disebutkan itu tidak bisa berlaku serta-merta untuk konteks pemilihan umum karena ada prinsip keadilan pemilu juga atau elektoral justice yang perlu dijaga di dalam sebuah proses penyelenggaran pemilu yang salah satu muara dari konsep elektoral justice itu adalah menjaga dan melindungi kemurnian hak pilih warga negara apa salah satu bentuk untuk menjaga kemurnian hak pilih itu kalau kemudian ada potensi hak pilih warga negara itu termanipulasi terhilangkan tercurangi mesti ada mekanisme hukum yang fair untuk kemudian dia melakukan upaya hukum untuk mengalihkan hak pilihnya itu bahwa ada kemungkinan keputusan diskualifikasi itu keliru tentu sangat terbuka sekali kemungkinan itu terjadi maka ada upaya hukum yang kemudian disediakan nah ini berkaitan dengan hak pilih warga negara hak untuk dipilih warga negara kalau kemudian dia sudah dinyatakan tidak dapat dipilih dia dikeluarkan dari surat suara kalau nanti keputusan diskualifikasi itu ternyata keliru dan kemudian ada lembaga yang punya kewenangan mengembalikan hak pilih sementara pemutusan suaranya sudah selesai kan ada hak pilih warga negara juga yang termanipulasi atau tercurangi nah makanya harus ada prakondisi harus ada excuse dari sebuah asas hukum untuk kondisi-kondisi tertentu apalagi dalam perkembangan prinsip keadilan pemilu yang menjadi salah satu bagian dari upaya melindungi dan menjaga kemudian hak pilih itu penjelasan saya Pak Adamang dan Mas Herwig sudah jam 3 ya kita masih ada apa yang ingin merespon Bapak Ibu dan teman-teman atau cukup ada lagi Bu Bapak Nampaknya Nampaknya cukup 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 oke kalau cukup mungkin bisa diselesaikan Mas Oik baik Ibu Bapak jika memang tidak ada pertanyaan atau tambahan lagi saya kira kita cukupkan sampai di sini siap Mbak Bapak sekalian studi soal dana kampanye ini khususnya dalam konteks Indonesia di tengah momentum revisi undang-undang pemilu saya kira ini bisa jadi satu diskursus menarik bagi kita untuk memikirkan ulang mekanisme pengaturan dana kampanye di Indonesia agar lebih transparan dan juga akuntabel seperti itu kalau saya tidak salah juga Mbak Ella di Australia itu informasi dari teman-teman waktu itu ada beberapa negara bagian itu justru yang melarang secara spesifik sumbangan dari badan usaha properti pemilik lahan atau yang kemudian dia developer seperti itu dia tidak boleh memberikan sumbangan dana kampanye kepada partai politik karena nanti berkaitan isunya relate dengan izin dari pembangunan dan seterusnya seperti itu termasuk juga kalau saya tidak salah ada juga ya larangan untuk dari badan usaha tambang juga ikut menjembang artinya kita sebetulnya bisa mengatur dengan banyak kriteria dalam konteks pengaturan dana kampanye di Indonesia yang disesuaikan dengan konteks persoalan dan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye di Indonesia seperti itu nah baik Ibu Bapak sekalian jika memang tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi kita cukupkan sampai di sini nanti insya Allah hari Senin kita kembali Ibu Bapak sekalian di kelas virtual perudem nanti kita mulai masuk bahas pemungutan dan penghitungan kalau saya tidak salah nanti kita akan bahas pemungutan dan penghitungan suara sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi pada kelas virtual perudem dan juga kepada Mbak Ella Pak Damang Pak Safran dan teman-teman lainnya Pak Karel juga yang jauh-jauh dari Papua selalu rutin hadir dari Kaimana ikutan diskusi kelas virtual perudem sekali lagi terima kasih sekali atas partisipasinya semoga kita bisa bertemu lagi di hari Senin pekan depan terima kasih Ibu Bapak sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton